beberapa problem yang ada di pesantren mungkin ada yang secara umum terjadi juga di lembaga pendidikan yang lainnya atau bisa jadi itu memang menjadi masalah lokal yang ada di pesantren Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Sahabatku semuanya teman-teman yang baik hatinya selamat berjumpa kembali di Azmal Gulen Channel sudah sekian lama kita tidak bersuha mohon maaf sebelumnya karena beberapa hal kami tidak bisa membuat video dan bersuha dengan teman-teman semua alhamdulillah kali ini kita diberikan kesempatan untuk masih tetap bisa berkomunikasi secara virtual walaupun komunikasi satu arah teman-temanku yang baik hatinya semoga Allah senantiasa memberi kesehatan dan kebahagiaan kepada teman-teman semuanya kembali kepada program santri dan pesantren banyak hal memang yang terjadi di dalam pesantren sebetulnya hal-hal yang terjadi di pesantren bukan berarti tidak terjadi di dunia luar atau di lembaga pendidikan yang lain tentu saja apa yang terjadi di pesantren bisa juga terjadi di lembaga pendidikan yang lain karena pada dasarnya segala sesuatu itu tergantung manusianya tergantung tergantung yang melaksanakannya tergantung mereka-mereka yang melakukan atau yang hidup berkegiatan pada suatu tempat tersebut beberapa problem yang ada di pesantren mungkin ada yang secara umum terjadi juga di lembaga pendidikan yang lainnya atau bisa jadi itu memang menjadi masalah lokal yang ada di pesantren tapi masalah-masalah itu bukan berarti tidak ada solusinya masalah-masalah tersebut bukan berarti tanpa bisa diselesaikan semuanya bisa diselesaikan semua masalah pasti dengan semua penyelesaian Allah jadikan olehkan itu kami sebagai pelaksana lapangan dalam dunia kepesantrenan berpesan kepada semua wali santri kepada orang tua yang mempunyai anaknya di pesantren jangan langsung gelisah ketika mendapati anaknya atau jangan berputus asa ketika mendapati anaknya bermasalah di pesantren sebab hal tersebut bisa jadi memang ada yang menyebabkannya atau ada penyebabnya tapi juga problem atau masalah-masalah tersebut juga bisa diselesaikan ketika memang kita mencari solusinya dan solusi itu bisa datang dari para pengurus di pesantren atau juga datang dari kita sebagai orang tua yang berada di rumah maka sebetulnya siratitas dalam pendidikan anak di pesantren itu dipentingkan ketika kita sebagai orang tua mendidikan anak kita ke pesantren bukan berarti kita harus melepas begitu saja tanpa ada komunikasi, tanpa ada kontrol dan mempercayakan sepenuhnya kepada pihak pesantren seakan-akan kita sudah tidak ikut antin dalam mendidikan anak-anak kita sebagai orang tua maka dalam hal ini pentinglah kita untuk berkomunikasi penting kita untuk bersinergi menjalin hubungan dengan pengurus untuk kebaikan anak-anak kita yang ada di pesantren sebab ketika kita tidak ada komunikasi dengan para pengurus di pesantren lalu semua informasi kita dapatkan dari anak kita yang berada di pesantren sementara kita tahu anak kita, anak-anak itu mereka akan berbicara sesuai dengan perasaannya mereka terkadang berbicara sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya dan kita memalumi ketika anak-anak berbicara kepada orang tuanya orang tuanya terkadang meresponnya berlipat-lipat sehingga ketika hal itu disampaikan hal kecil disampaikan dari seorang anak kepada orang tuanya dan ketika respon dari orang tuanya berlipat-lipat lebih dan lebih maka menjadi masalah kecil tersebut seakan-akan menjadi masalah yang besar dan muah dan itu yang menyebabkan tumbuhnya kegelisahan yang dalam tumbuhnya kekhawatiran kekhawatiran yang mendalam olehkan itu kita berkomunikasi sebagai orang tua dengan pengurus di lapangan yang lebih paham kondisi real yang sebenarnya yang terjadi teman-temanku lebih khusus para walisantri yang dirimukan Allah SWT maka mari bersinergi dengan para pengurus lapangan sebab pengurus yang berada di lapangan pengurus harian yang berkhusus tidak akan punya pikiran untuk berbuat yang tidak baik terhadap anak-anak didiknya tentu kami semua berharap anak-anak didik yang berada di bawah asuhan atau pembimbingan kami sebagai pembimbingan lapangan menjadi anak-anak yang baik dan jadi teladan lalu akan membawa bahagiaan kepada orang tuanya tidak mungkin kami semuanya akan memberikan atau mempunyai rencana-rencana buruk dengan sengaja untuk anak-anak kita semua yang berada di bawah kesantren walaupun ada misalnya ada kesalahan itulah sisi kelemahan para pengurus yang Allah berikan kekurangan dan itu menunjukkan bahwa kita ini adalah hamba manusia yang lemah yang tidak sempurna tentu saja ada kesalahan ada kehilapan padahal itu maka kekurangan itu bisa dilengkapi dengan nasihat-nasehat dari orang tua santri bukan menjas menghukumi tetapi diberikan nasihat untuk kebaikan insya Allah ketika disampaikan dengan cara-cara yang baik nasihat tersebut pengurus lapangan pembimbing lapangan akan merima dan akan berusaha perbaikinya bahkan itu penting bagi kita berkomunikasi teman-temanku semuanya para pemirsa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala maka untuk menghilangkan kegelisahan ketika mendapatkan laporan dari anak-anak kita segeralah untuk berkomunikasi dengan pembimbing lapangan supaya hilang kegelisahan yang berat tersebut sehingga kemudian kita bisa kembali menata hati dan percaya bahwa anak kita baik-baik saja di penghapus adreng para pengirsa yang Allah mulai itu sebagai pembukaan di pertemuan kita kembali setelah sekian lama tidak Al-Faq tidak membuat video mudah-mudahan bisa menjadi pembuka yang baik untuk kita semuanya jika ada hal-hal yang ingin disampaikan akan disampaikan di kolom komentar jika ini bermanfaat maka boleh untuk di-share kita berdiskusi kita saling mengisi tentang pesantren dan santri mudah-mudahan Allah membimbing kita dan memberikan solusi-solusi dan kemudahan untuk kita memberikan pendidikan terbaik khususnya pendidikan agama kepada anak-anak kita semoga sampai selalu semoga Allah berikan kebahagiaan kepada kita semuanya amin ya rupiah kemudian walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati